Bawang merah dan putih Bawang merah merupakan sumber vitamin C, vitamin B dan folat. Sementara bawang putih kaya akan vitamin C, vitamin B6, thiamin, kalium, kalsium, fosfor, tembaga, dan mangan. Selain itu, duo bawang merupakan bahan rendah kalori yang bisa dimasukkan ke dalam makanan dan mampu memberikan cita rasa. Bawang merah dan putih Memasukkan bawang merah dan bawang putih selalu dilakukan ketika kita memasak. Kandungan di dalamnya tak cuma membuat rasa makanan lebih lezat, tapi kandungan gizinya juga bermanfaat untuk tubuh. Pujar Jessica Jones, ahli gizi terdaftar di California, melansir Time, tanggal 15 Mei tahun 2019. Bawang merah dan putih termasuk anggota keluarga Allium, di mana seluruh bagiannya memiliki begitu banyak kasihat bagi kesehatan dan kerap digunakan sebagai makanan obat. Hal ini karena keluarga Allium kaya akan senyawa organosulfur yang menurut studi terdahulu terbukti dapat menurunkan kolesterol dan tekanan darah, serta mencegah kanker dan penyakit kardiofaskular. Beberapa studi menemukan, bawang putih mentah mengandung lebih banyak manfaat untuk tubuh. Sehingga, beberapa ilmuwan merekomendasikan untuk memotong atau mencacah bawang dan mendiamkannya selama 10 menit sebelum dimasak agar memungkinkan reaksi yang dikatalisis oleh enzim terjadi. American Institute of Cancer Research mencatat, sayuran Allium mengandung pitokimikal atau senyawa kimia yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi risiko kanker, mencegah peradangan. Kerusakan sel dan kerusakan DNA Yang jelas, sayuran Allium umumnya baik untuk kesehatan usus karena mengandung prebiotik dan membantu menjaga bioma usus sehat, kata cara Harpstreet. Ahli diet terdaftar yang berbasis di Kansas City. Studi pada 2018 menemukan, serat prebiotik dalam bawang merah dan putih lebih baik dibanding serat prebiotik pada beberapa buah, sayuran, dan biji-bijian. Meski memiliki prebiotik yang baik untuk usus, di sisi lain bawang juga kaya akan FODMAP. Karbohidrat rantai pendek seperti gula yang bagi sebagian orang sulit diserap usus kecil. Nah ini tempat penjualan bawang. Ini ada juga Ibu Andi ini yang lagi beli bawang disini karena dia sudah tahu informasi bahwa tempat ini penjualan bawang ini sangat murah, sangat terjangkau. Makanya warung-warung apa, warung contoh apa disini semua beli. Nah ini kita temui pemilik disini, ini ada pemilik ini pedagang bawang ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa Pak? Saya Ibrahim Pak. Melakukan kegiatan penjualan bawang disini Pak? Kurang lebih 3 tahun Pak. Sudah banyak langganan Pak ya? Ya sudah, ada rumah makan, sudah dioper ke daerah Pak, Kalimantan, Papua. Oh dikirim-kirim juga keluar ya Pak ya. Terus, jalan apa namanya ini Pak? Jalan Kareng Makkawadi Pak, 2 kabupaten doa. Oh dikabat masuk kabupaten doa Pak. Jadi biasanya diantar juga bisa? Bisa. Jadi ini ambil bawang, katanya bisa diantarkan ke tempat tujuan, atau bisa beli langsung disini. Bisa beli langsung disini juga Pak ya? Bisa juga Pak. Oh iya, iya. Tepatnya di jalan... Kareng Makkawadi nomor 103, Samata Goa. Samata Goa. Oh iya. Oke, terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih banyak Pak. Iya, assalamualaikum. 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 Sub indo by broth3rmax xem Timu dae. Tepatnya di jalan serem. quotedBrett, yangkennt